baik bapak ibu guru yang hebat-hebat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Mr. Lam pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorialnya ya yaitu cara membuat kunci jawaban di zipread dengan memindai kunci jawaban yang kita buat di kertas LJK zipread kalau sebelumnya kan kita membuat kunci jawaban secara manual ya pilih ketuk-ketuk seperti itu ya bagi saudara yang belum melihat membuat kunci jawaban secara manual bisa melihat di video sebelumnya ya pada kesempatan kali ini kita akan membuat kunci jawaban dengan cara memindai kunci jawaban di kertas yang kita buat langsung saja kita menuju ke aplikasi zipread kemudian kalau ingin membuat kunci jawaban jadi tab kuis ya kalau di sini kan tab kelas kita tab kuis lalu kuis baru kita ketuk lalu jangan lupa beri nama misalkan ulangan harian matematika Oke kelas 10 lalu ulang harian pertama ya kan kemudian nama saya misalkan Mr. Lam atau Lam boleh Halo jangan lupa pilih lembar lembar jawaban yang digunakan oleh siswa kita kalau misalkan pertanyaan kita sampai 50 ya kita pilih 50 tapi jangan sampai tidak sama ya dengan lembar jawaban yang digunakan oleh siswa kita kalau siswa kita menggunakan 50 maka kita harus menggunakan 50 question form nya Oke lalu di sini tanggal pembuatan jadi di float saja lalu jangan lupa kita pilih kelas mana saja yang akan mengikuti ujian harian ini akan saya mengajar di enam kelas ya A B C D E F tambahkan teks boleh ya kan supaya nanti lebih gampang mencarinya matematika Oke lalu Mr. Lam Oke kalau ingin menambahkan lagi misalkan puluh karena ini kan kelas puluh ya udah oke lalu simpan ini kok hilang nggak papa ya karena di sini sudah ada tulisannya enam kelas kita simpan Oke lalu apa nih di sini statistika apa sih bolehlah saya ulangi lagi ya penjelasannya ini ketika kita sudah menggunakan kunci jawaban ini untuk memindai menyekan jawaban siswa nanti skor minimalnya akan muncul di sini skor maksimal dan sebagainya ini untuk mengedit quiz yang kita buat ya lalu kalau ingin membuat kunci jawaban kita ketuk sunting kunci Oke nah ini dia kalau manual kan kita tinggal ketuk saja ya nomor satu misalkan pilihan kunci jawabannya ketuk-ketuk saja tapi kita tidak seperti itu ya kalau misalkan soalnya lima puluh kan repot tapi sebenarnya sama-sama repot sih kalau kita ingin menggunakan menu pindai kunci karena kita harus mencoret-coret di kertas kunci jawaban yang kosong dulu ya kan supaya nanti bisa disetekan Oke kita berarti ketuk pindai kunci nah ini kan kita harus mencoret-coret dulu saudara Oke lalu kita hati-hati ya Oke kita pelan-pelan untuk prosesnya ini nih lihat nih Oke Oke jadi tadi kan di samping itu kan ada warna iju-iju ya jangan sampai tidak membaca kotak-kotak yang di pinggir-pinggir itu ya Oke saya ulangi lagi biar gampang ini 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 harus kebaca Oke secara otomatis ya kalau sudah sudah kebaca maka kunci jawaban yang kita pilih akan terekam di sini ya udah sudah selesai nih memindainya gunakan Oke lalu kita tentukan poin yang benar itu berapa satu atau dua atau apa telah dicoba namun salah ya udah saya default saja ya kemudian simpan Oke maka secara otomatis akan tersalin dengan sendirinya kalau sudah seperti ini bagaimana ya udah selesai gitu kan untuk penjelasan tambahkan kunci di video selanjutnya ya biar nggak terlalu panjang video ini Oke langsung back saja kemudian ya udah ini sudah selesai nih kita membuat kunci jawaban dengan cara pindai kunci jawaban tinggal nanti kalau ingin menyekan jawaban siswa kita ketuk menu pindai kertas itu saja tutorial kali ini semoga sukses selalu untuk kita semuanya see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati